Halo semuanya, balik lagi dengan channel Lightroom ID. Nah, kali ini saya akan share tutorial cara membuat filter Instagram menggunakan preset Lightroom Mobile atau PC maupun VS Code. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus download aplikasi Spark AR, linknya kalian bisa cek di deskripsi. Selanjutnya, kalian harus download base load dan fast color load, linknya kalian bisa cek di deskripsi. Lalu, kalian buka aplikasi editing foto kalian antara Lightroom atau VS Code. Selanjutnya, import foto apa saja dan juga base load yang sudah kalian download tadi ke dalam aplikasi edit yang kalian gunakan. Tujuan foto ini hanya untuk patokan, untuk mengetahui hasil filternya nanti. Lalu, edit foto yang sudah kalian import tadi atau jika kalian mempunyai preset sendiri, kalian bisa gunakan presetnya. Lalu, copy paste hasil editnya ke base load tadi, lalu kalian export base loadnya. Selanjutnya, buka aplikasi Spark AR dan import base load yang sudah diedit tadi dan juga fast color load yang sudah kalian download. Selanjutnya, kalian klik kamera dan aktifkan tekstur extraction. Selanjutnya, klik pada base load yang sudah diedit tadi, lalu aktifkan no compression. Selanjutnya, klik add dan pilih canvas. Lalu, kalian klik kanan di canvas dan pilih rectangle. Selanjutnya, klik semua panah pada flexibility, lalu klik fill weight dan fill height. Setelah itu, kalian aktifkan material. Pada bagian material, kalian aktifkan panah pada bagian tekstur. Selanjutnya, kalian drag and drop bagian base load, kamera tekstur, dan fast color load ke dalam patch editor. Lalu, masukkan kamera tekstur ke dalam tekstur fast color load. Lalu, masukkan filter load ke dalam load di fast color load. Yang terakhir, masukkan fast color load ke bagian material. Lalu, kalian export filter buatan kalian. Selanjutnya, buka aplikasi Spark AR Hub. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian ingin membuat filter Instagram, maka Instagram kalian harus terhubung dengan Facebook. Jika sudah terhubung dengan Facebook, upload filter kalian dengan cara klik unggah efek. Selanjutnya, upload filter yang sudah diekspor tadi ke dalam Spark AR Hub. Selanjutnya, kalian pilih mau upload filternya di Facebook atau Instagram. Jika kalian pilih Instagram, maka Instagram kalian harus terhubung dengan Facebook. Lalu, beri nama efek filter kalian. Selanjutnya, masukkan icon efek kalian. Dan di sini juga dijelaskan icon seperti apa yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan. Selanjutnya, kalian cek klis perjanjian hukum dan klik lanjutkan. Selanjutnya, kalian juga bisa mencoba filter demo buatan kalian dengan cara copy paste linknya ke dalam browser handphone kalian. Selanjutnya, pilih kategori filter kalian. Karena ini hanya mengubah warna dan cahaya, maka saya pilih kategori warna dan cahaya. Selanjutnya, kalian unggah video demo filter kalian. Di sini juga sudah dijelaskan bagaimana cara membuatnya. Selanjutnya, kalian pilih jadwal filter untuk diaktifkan. Mau langsung aktif setelah disetujui atau menentukan tanggal aktifnya. Yang terakhir, kalian bisa deskripsikan cara kerja dan perubahan apa yang terjadi saat filter kalian aktif. Nah, selesai deh. Tinggal kalian tunggu aja filternya tampil di profil Instagram kalian. Biasanya, filter akan di-approve setelah 4 hari kerja. Sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.